Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel kita Oninda Cats Kali ini saya akan menjelaskan ya guys ya Bagaimana cara mengoperati mata kucing yang sakit atau begini guys keadaannya Nah, kotor sekali Dan ini salah satu matanya tidak bisa untuk dibuka ya guys ya Karena ada lendir atau nanahnya gitu guys Ini terjadi pada anak-anak kucing saya ya guys ya Yang masih kecil-kecil sekitar umur 1 bulanan Dan semua itu menderita penyakit mata seperti ini guys Nah, salah satu matanya tidak bisa dibuka Dan kalau penyakit mata ini terjadi pada anak-anak kucing Pasti menular ya guys ya Makanya kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperati penyakit mata kucing Seperti ini ya guys ya Yang matanya tidak bisa dibuka Kotor Serta Bernanah ya guys ya Lalu bagaimanakah cara mengoperatinya Nah, pokoknya simak terus video saya berikut ini ya guys ya Oke guys Yang perlu disiapkan Yang pertama adalah ini guys Air hangat ya guys ya Lalu yang kedua adalah tisu ya guys ya Seperti ini Jadi kali ini saya tidak memakai obat apapun ya guys ya Karena saya takut Kalau ada efek samping pada obat tersebut Kepada mata kucing ya guys ya Jadi saya memilih jalan yang aman Nah, oke guys Ini saya siapkan dulu kucingnya Ini kucing saya ya guys ya Yang berumur 1 bulan Nah, ini lihat Keadaan matanya ini sangat parah ya guys ya Sampai Tidak bisa membuka matanya dengan sempurna ya guys ya Oke Kita pertama-tama siapkan tisu Kita lipat Seperti ini guys ya Nah Lalu kita celupkan ke air hangat tadi guys Seperti ini Kita peras Lalu dengan secara pelan-pelan Kita usapkan tisu yang besah ini Ke mata kucingnya Harus dengan pelan-pelan ya guys ya Jangan kasar Agar tidak Menyakiti Kucing tersebut Dan Kucing pun nyaman Saat Kita bersihkan matanya Seperti ini Setelah kita selesai mengalapnya Diamkan dulu sekitar 1-2 menit ya guys ya Lalu kita ganti Sama anak kucing yang lain Yang sama Keadaannya Matanya Seperti ini ya guys ya Sakit tidak bisa membuka matanya yang sebelah Kita langsung saja Nah Usapkan seperti ini Dengan halus dan lembut ya guys ya Nah Yang keadaan sama Seperti kucing-kucing sebelumnya Nah Seperti ini Dan Jangan lupa ya guys ya Setelah dilap Ganti tisunya Kita ganti tisu yang baru Lalu kita lipat Dan kita celupkan lagi Kedalam air yang hangat Lalu kita peras Dan Oleskan tisu ke Mata kucingnya Ya guys ya Nah Biasanya ada yang tanya Mas Bisa Penggunaan seperti ini Bisa digunakan Ke kucing dewasa Atau tidak Nah Jawabannya Bisa ya guys ya Karena Kucing saya yang dewasa Juga pernah Matanya sakit Sebelah Dan Matanya itu Merem terus guys Yang sebelah Jadi saya terapi Seperti ini Air hangat dan tisu Kita lapkan Ke mata kucingnya Itu kita lakukan Sehari Tiga kali ya guys ya Pagi Siang Dan sore Insya Allah Pasti akan Sembuh kucingnya ya guys ya Daripada Pake Biasanya itu Pake selep Dan Berbahan kimia ya guys ya Itu saya masih Ragu dan Takut guys Kalau Terjadi efek samping Pada mata kucing saya ya guys ya Lebih aman Seperti ini saja Dan Tidak perlu khawatir Ini aman Dan terjamin Untuk Mengatasi Mata kucing yang sakit Nah Oke guys Setelah Satu sampai Dua menit Lalu kita Ambil Kucingnya Nah Kita siapkan Tisu yang kering Lalu kita Usap-usapkan Ke matanya Seperti ini ya guys ya Nah Ini bertujuan Agar mata Yang tadi Kita Oleskan Sama tisu Yang basah Dan hangat ya guys ya Biar Cepat kering Nah Seperti ini Keringkan Nah Dan matanya pun Sekarang Sudah bisa Membuka Kedua-duanya Dan Sudah Tidak kotor lagi ya guys ya Lalu Selanjutnya Kita ambil lagi Kucing yang selanjutnya Lalu kita Lakukan Hal yang sama Kita Bersihkannya Kisah Pakai tisu Yang kering Nah Seperti ini Nah Jadinya akan Begini Kucing Sudah bisa Membuka Kedua matanya Lagi ya guys ya Dan sekarang matanya Sudah bersih Pokoknya Dilakukan Seheri Tiga kali ya guys ya Jangan males-malesan Supaya Cepat sembuh Mata kucingnya Tidak belekan Seperti ini ya guys ya Sepertinya sih mudah guys ya Untuk mengobati mata kucing Yang sakit Seperti ini Tapi Kembali lagi Kekitanya Harus rutin Dan Tidak males-malesan ya guys ya Untuk membersihkan Mata kucingnya Seperti ini guys Itulah Pengobatan dari saya Semoga Bermanfaat ya guys ya Untuk kalian semua Dan jangan lupa guys ya Untuk subscribe channel kita Biar saya Bersemangat lagi Untuk membuat video-video Selanjutnya Nah guys Ini adalah Keadaan Kucing saya Setelah Saya Obati Terapi mata Seperti video Sebelumnya ya guys ya Nah Jadi Bersih sekarang Dan bisa Melayat Matanya Kedua-duanya Jadi cantik-cantik Sekarang guys Oke guys Sekian dulu Video dari saya Semoga Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Sekian guys Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Gets Lover Sampai jumpa